Hai 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 model lebih spesifik lagi bagaimana memotret yang kecil kita dan mengeksplor wajah berarti wajah orang itu bukan membetulkan cahaya itu ke wajah tapi membungkus model itu dengan cahaya jadi blending the light ya mengkotik lah istilahnya ya jadi kata-kata membungkus dan mengkotik itulah yang harus kita cermatin dimana nantinya agar supaya kita tidak salah menggunakan peralatan lampu memang nanti pada saat lomba itu mungkin tidak semuanya bisa menggunakan lampu flash ya karena kan itu mesti gantian tapi biasanya kalau nanti lomba itu yang kita melakukan adalah bagaimana kita meng-catchon dengan cahaya yang ada semaksimal mungkin mendapatkan angle yang paling menarik gitu saja tapi kenapa sekarang saya memberikan tips agar supaya setelah kita pulang dari sini selesai kita melakukan kegiatan ini palingkah kita punya ilmu bagaimana memotret model menggunakan sarana cahaya atau cahaya yang artificial bukan cahaya yang natural ya karena kalau sekarang ini kita menggunakan lampu ini itu walaupun artificial ini kita sebut bahwa ini cahaya bukan flash bukan kilat yang saya memberikan pelajaran nanti itu adalah penggunaan cahaya flash saya gak tahu apakah nanti ada cahaya yang continuous itu juga sama saja prinsipnya adalah kalau kita menggunakan cahaya artificial atau cahaya kita buat kita harus berpikir bahwa memotret itu bukan memantulkan cahaya tapi kita membutus cahaya itu terhadap model karena yang kita foto adalah manusia dan manusia itu punya kontur selain kontur, manusia itu punya struktur struktur wajah itu punya struktur dan jangan lupa kalau bentuk hidung itu ke depan dan kategori kalau kita lihat wajah itu bentuknya vertikal bukan horizontal jadi dengan kata lain kalau kita melihat wajah yang vertikal kalau kita melakukan pemotretan menggunakan cahaya jangan lupa bahwa setiap cahaya itu akan menghasilkan bayangan ya, jadi setiap ada cahaya pasti mematulkan bayangan seperti halnya saya duduk disini, saya berdiri disini karena dalam transmisi itu saya ada bayangan disini jadi bayangan itu tidak bisa dihilangkan tapi bayangan itu bisa dihindari kalau kita mau menghindari nah disini saya memberikan satu persepsi yang kadang-kadang tidak tepat terhadap orang atau siapapun atau fotografer yang menggunakan artificial cahaya atau studio lighting lah ya istilah ini, itu selalu berprinsip mau menghilangkan cahaya padahal cahaya itu tidak bisa hilang kalau kita potret tiba-tiba tidak ada bayangan di wajah lebih baik kabur karena yang dipotret pun dilanak pasti logikanya kan kesana setiap kebayangan pasti nah, bagaimana bayangan itu kita hindari nah disinilah sebetulnya kata kuncinya nanti akan saya perlihatkan bagaimana kita bisa mengekspor cahaya dengan keinginan kita apapun keinginan kita yang paling penting bahwa cahaya itu terbungkus atau cahaya itu terbungkus wajah model itu karena bisa saja kita melakukan foto menggunakan bayangan yang tajam bisa saja yang disebut heart shadow ya atau kalau kita memotret di luar cahayanya lagi keras dengan matahari itu pasti kalau mataharnya dari samping bayangannya keras karena dari pengalaman saya memotret sekian puluh tahun saya mempelajari dan saya pernah beberapa tahun menelak kenapa lampu studio itu diciptakan dari mana asalnya ternyata memang dari matahari jadi prinsip dari studio saya bisa dibawakan lampu studio disini gak sudah bisa bisa di ini terus bisa dapat lampu itu jadi sebetulnya kalau kita memotret di studio itu sebetulnya kita memindahkan cahaya matahari ke dalam studio ya orang selalu kalau motret di luar motret jam segini misalnya jam segini kan matahari sudah cenderung ke sana pasti sudah bayangkan kenapa kalau dia mau motret di luar matahari dari sana dia tidak pernah berpikir kita matahari satu lagi dari sana tidak pernah berpikir atau berdoa ke Tuhan kita matahari satu lagi di sana tidak pernah berpikir atau berdoa ke Tuhan kita matahari satu lagi di sana sementara kalau kita di studio cahaya ada di sini dia taruh lampu di sini saya tanya untuk apa? untuk ngilangin bayangannya di sana tapi bayangannya tidak pernah hilang jadi ada dua itu bayangannya sebetulnya kiri dan kanan makanya banyak sekali saya melihat kalau datang ke studio-studio dimanapun selalu kalau motret belum di edit selalu ada bayangan kiri dan kanan baru di hilangin dirangin kan di edit sampai menghilang kayak porcelain jadi muka sama semua sama mukanya karakternya sudah hilang disitulah disitulah sebetulnya apa? logika kita harus jalan sebetulnya bahwasannya memotret itu prinsip tadi yang pertama adalah membungkus dengan cahaya jadi saatnya kita mau memotret menggunakan lebih dari satu lampu ya usahakan bahwa cahaya itu tidak berbetulan caranya gimana? caranya bahwa cahaya itu harus sejajar nanti akan saya contohkan seperti itu kadang-kadang orang tidak berpikir kesana kenapa? karena prinsip dari memotret pada umumnya dia selalu berpikir yang penting motret itu terang atau kalau dia mau bikin misalnya tayangan ya mungkin tidak ada masalah ya jadi terjadi bayangan tapi begitu dia menghilangkan bayangan jadi dia menggunakan lampu bahkan bisa lampu itu bisa 3, 4 atau 5 di depan obyek itu padahal yang dipotong cuma orang saja kepala emang sebut nah disini sebetulnya yang saya mau kasih lihat ke dalam terima kasih terima kasih terima kasih